Selama bulpnya sehat, keras, tidak ada tanda-tanda busuk, ini masih bisa kita tanam dan bisa bertumbuh dengan baik. Apabila terjadi busuk pada bulp, lebih baik teman-teman harus segera memotongnya. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Pada sore hari ini, aku lagi bareng sama ini nih teman-teman. Ini adalah salah satu gramatopilum koleksiku. Walaupun masih kecil segini nih ya, baru satu batang keluar ini. Tapi aku senang dan karena aku juga baru punya satu ini untuk gramatopilum scriptum. Sainscriptum, aku juga punya gramatopilum lainnya. Ini seperti ini. Ini adalah gramatopilum stapeli. Nah, selain ini, ada juga nih gramatopilum stapeli yang ukurannya besar banget. Ini belum lama dapet, kayaknya sih cabutan ya, kondisinya seperti ini. Tetapi, bulpnya masih sangat sehat dan segar. Nih, ditandai dengan, kalau dipencet keras ya. Nah, walau akarnya kering seperti ini, tidak masalah. Kalau teman-teman membeli gramatopilum, biasanya memang kondisinya seperti ini. Kalau akarnya sehat seperti ini ya teman-teman. Nih, begitu juga dengan yang ini, karena ini sudah rawatan. Waktu itu aku beli masih kecil, baru ada dua pulp ini dan sudah keluar tiga. Nah, untuk gramatopilum sendiri, ini mudah sekali busuk ya, rawan busuk. Makanya, kalau teman-teman baru dapet gramatopilum, apalagi kalau cabutan, lebih baik ditanam dengan cara seperti ini. Ditempel kalau besar, atau seperti aku gini, tanpa media, ini dulu aku beli hanya satu bulb ini ya teman-teman. Karena, kalau di sini harganya cukup mahal. Ini aja, dulu aku beli Rp50.000 satu bulb ini. Nah, dulu aku langsung menanamnya di pot, tapi busuk teman-teman. Jadinya, akhirnya aku cabut dan aku gantung seperti ini sampai benar-benar mengeluarkan akar dan juga daun. Nah, perlakuan yang sama juga aku lakukan ke gramatopilum stapeli ini. Ini juga sempat busuk waktu itu. Jadi, mengeluarkan satu bulb dan langsung busuk. Makanya, aku cabut dan setelah mengeluarkan banyak akar, baru aku tanam di pot. Nah, sebenarnya kalau begini saja juga tidak masalah ya teman-teman. Tetapi, kalau menurutku, aku merasa akar ini butuh nutrisi dari air yang tersimpan di media. Ya, makanya di video kali ini, aku mau kasih beberapa tips dalam merawat atau menanam gramatopilum di pot. Apabila teman-teman menanam gramatopilum tanpa media seperti ini, otomatis teman-teman juga harus rajin ngiram ya teman-teman. Karena medianya tidak ada, dia tetap butuh nutrisi seperti air dan juga tidak cuma udara ya. Nah, kalau kayak gini kan, ini kelihatan akarnya kering bagian atas, tetapi bagian bawah dia segar nih. Nah, menurutku kalau sudah kayak gini sih lebih baik kita tanam di pot dengan tambahan media. Nah, untuk gramatopilum sendiri yang memang rawan sekali busuk, jadi tips yang pertama, kita harus memilih pot yang banyak lubang untuk aerasi udara yang bagus. Nah, ini aku sudah siapkan pot. Ini sebenarnya pot biasa ya teman-teman, bukan pot khusus anggrek, tetapi sudah aku kasih lubang-lubang yang sangat besar seperti ini secara melingkar. Ini bagian bawah juga banyak. Nah, nanti aku mau gunakan pot ini. Lalu untuk tips yang kedua, teman-teman harus memilih media yang poros. Nah, untuk media, seperti biasa, aku menggunakan media arang. Ini ada sedikit pakis potong, tidak masalah. Dan juga ini akar kadaka untuk menjaga kelembaban. Tetapi untuk komposisinya lebih banyak ini ya teman-teman, arang ataupun pakis potong dibanding dengan akar kadakanya. Lalu tips yang ketiga, yaitu cara menanam yang tepat. Untuk menanamnya, kita butuh ini ya teman-teman, kawat penyangga, agar tanamannya tidak goyah. Apalagi kalau biasanya tanaman kalau sudah mengeluarkan akar, lalu kegeser, otomatis akan berubah posisi dan akarnya akan rusak, dan dia akan mengulang untuk pertumbuhan seperti semula lagi. Nah, kalau itu terjadi, otomatis tidak akan selesai-selesai kan teman-teman? Kalau bisa saja, malah tanamannya mati. Makanya kita butuh alat penyangga agar tanamannya tidak goyah kemana-mana. Nah, untuk menanamnya, kita kasih media arang di bagian bawah, seperti ini. Dan untuk ini, kita lepas secara perlahan. Untuk teman-teman yang biasa membeli anggrek gramatopilum cabutan, memang biasanya pas datang daunnya menguning, itu tidak masalah. Yang penting bulpnya masih sehat. Akarnya kering pun tidak masalah ya, teman-teman. Kalau selama bulpnya sehat, keras, tidak ada tanda-tanda busuk, ini masih bisa kita tanam dan bisa bertumbuh dengan baik. Apabila terjadi busuk pada bulp, lebih baik teman-teman harus segera memotongnya. Nah, kalau terjadi pembusukan pada bulp di bagian atas, ini masih bisa terselamatkan ya, teman-teman. Karena bulp baru akan tumbuh dari bawah. Tetapi kalau bagian bawah yang busuk itu yang sulit, mungkin saja tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini jadinya seperti ini. Dulu aku waktu beli ini, langsung aku tanam di pot dan ternyata busuk. Ini bagian sini waktu itu busuk, jadinya tidak jadi keluar bulp baru. Dan dia mengeluarkan di sini. Nah, makanya untuk teman-teman yang membeli anggrek gramatopilum, lebih baik digantung saja seperti ini. Atau bisa saja bulpnya diikat lalu digantung. Jadi, nanti biarkan akar-akarnya tumbuh. Dan nanti mengeluarkan bulp baru, baru kita tanam. Seperti ini ya, teman-teman. Ini karena baru saja datang dan akarnya masih terlihat kering. Jadinya lebih baik jangan menanam di dalam pot. Bisa saja dengan cara seperti ini digantung ataupun meletakkan di atas kayu. Jadi diikat nanti. Misal kita punya kayu yang besar, kita tinggal meletakkan di atasnya lalu kita ikat. Itu akan sangat aman dibanding langsung menanamnya di pot. Nah, kalau yang ini, aku mau tanam di pot. Nah, kita atur posisinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, bulp yang lama aku letakkan di bagian pojok ini. Ini setelah itu kita juga siapkan kawat. Ataupun alat untuk mengikat bulp dengan kawat penyangga. Ini aku ikat ya. Nah, setelah diikat seperti ini. Ini tidak. Jadi, membantu agar tanaman tidak goyang. Selanjutnya, kita kasih moss di bagian akarnya. Bagian bawah-bawah sini. Nih, kita kasih akar kadaka. Tidak usah banyak-banyak ya. Cukupnya saja. Dan aku ingatkan sekali lagi, untuk menggunakan media moss, terutama akar kadaka, teman-teman harus mengelahnya terlebih dahulu. Jangan langsung digunakan untuk menanam. Karena ada banyak bakteri di dalamnya. Terutama, biasanya, kalau aku cuci, banyak banget kandungan pasir, ataupun tanah. Makanya kita harus cuci terlebih dahulu. Nah, setelah itu, pinggir-pinggirnya begini. Aku kasih ini lagi ya. Arang. Sudah, seperti ini saja. Nah, untuk gramatopilum sendiri, yang dia memang di habitatnya berada di pohon-pohon, di batang pohon bagian atas. Jadi, gramatopilum ini menyukai sirkulasi udara yang bagus, angin yang kencang. Makanya dia suka ditanam dengan cara digantung. Nah, demikian juga dengan ini. Ini juga mau aku gantung, teman-teman. Agar lebih sehat, lebih subur, lebih cepat keluar. bulg. Makanya aku gantung. Ini sudah selesai. Aku tanam. Dan untuk tahap terakhir, jangan lupa kita kasih ID agar tidak lupa. Untuk selanjutnya, karena ini repoting ya, teman-teman. Baru aku repoting, makanya wajib banget kita semprotkan vitamin B1 ke bagian akar terutama dan ke daun juga. Jadi, semua bagian kita semprot dengan vitamin B1, terutama bagian akar. Lalu tips yang keempat, yaitu penempatan. Karena gramatopilum ini menyukai sirkulasi udara yang bagus, makanya aku mau gantung ya, teman-teman. Dan tempatnya pun jangan yang langsung terkena sinar matahari, karena bisa membakar daunnya. Nah, ini mau aku letakkan di bawah paranet. Ini jadinya, nanti sebelah sana ya, nanti akan tetap kena hujan, tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sebelum aku lanjut, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Lalu tips yang kelima, yaitu perawatan. Nah, untuk perawatan, kita harus tetap menyiram ya. Ini aman kalau kita siram setiap hari, karena medianya sangat poros, dan untuk akar kadaka pun cepat kering ya. Apalagi ini ditanam dengan cara digantung di atas yang memang sirkulasi udaranya lebih bagus, anginnya kencang, makanya media juga akan lebih cepat kering. Makanya ini aman apabila kita siram setiap hari. Untuk pembukaan, karena ini baru tumbuh satu bulg seperti ini ya, teman-teman. Ini pun belum besar. Kayaknya aku juga belum tega untuk ngasih pupuk pembungaan, makanya ini masih aku kasih pupuk pertumbuhan. Yang penting dia tumbuh dengan sehat, dengan baik, baru nanti gampang kita bisa kasih pupuk pembungaan. Itu tadi beberapa tips cara merawat dan menanam anggrek gramatopium agar tidak busuk. Jadi, pertama, apabila kita menanam cabutan, usahakan jangan langsung ditanam ya, teman-teman. Tetapi kita gantung ataupun ditempel seperti ini. Pokoknya jangan ditanam menggunakan pot. Nanti kalau sudah akannya sudah mulai jalan, baru kita tanam, bisa ditanam menggunakan pot. Sekian dulu video dariku. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman kecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!